Hai Oke Bro assalamualaikum ya eh sebelumnya kalian sudah belajar aturan sin sekarang kita akan belajar aturan cosinus apa sih aturan cosinus dalam trigono itu teh ya kayak sini 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 yuk Bro kita bikin segitiga Bro ah sehingga segitiga seperti ini Oke segitiga seperti ini terus disini sudutnya A Hai disini sudutnya B disini sudutnya C nah disini sisi A ini sisi B ini sisi-sisi C gitu ya aturan cos itu gini a kuadrat jadi a kuadrat Hai sama dengan sisi yang lain selain A apa B kuadrat ditambah C kuadrat mirip Pitagoras ya dikurangi dengan dua kali sisi yang lain BC BC terus kalikan kos sudut yang dihadapannya sisi A sisi A depannya sudut apa A batikos A ada dia sip ini kalau a kuadrat kalau B kuadrat coba B kuadrat berarti sisi yang lainnya selain B apa A A kuadrat ditambah dengan apa C kuadrat min dua kali sisi yang lain berarti dua kali A kali C kali kos sudut yang dihadapannya sisi B di sudut Hai nah gitu terus C kuadrat kalau C kuadrat adalah sisi yang lain berarti sini A kuadrat ditambah B kuadrat min 2 AB gitu kan ini ya kali kos apa berarti kos yang di depannya sisi C berarti sudut C nah ini deh ini yang disebut aturan sinus Oh jadi Bro Oh jadi kasih kotak ya biar nggak lupa Bro kalau lupa minimal kotaknya masih inget lah ya oke sini Hai ke sini contoh deh nah saya punya contoh gini nih sebentar ya contoh kalau saya punya segitiga Hai nah segitiga seperti ini Hai sip terus diketahui sudut disininya 30 hai hai oke sebenarnya di sini 30 derajat terus disininya saya punya misalnya 4 cm di sini 8 cm misalnya giri ya ini X ah berapakah nilai X nya ini kira-kira pakai aturan sin atau aturan kos aturan kos ya enggak ya kalau diketahui dua sisi dua sisi satu sudut itu pakainya aturan sin tapi nanti kalau diketahui dua sudut satu sisi nah itu pakai aturan kebalik kalau diketahui aturan diketahui dua sisi satu sudut seperti dua sisi nih satu sudut pakai aturan kos tetapi kalau diketahui nanti dua sudut ini sama sama ini terus satu sisi itu pakai aturan sin gitu ya sip jadi ini diketahui apa tadi dipakai jika diketahui dua sisi dua sisi dua sisi satu sudut Hai berhasil satu sudut kalau diketahui dua sisi satu sudut bisa pakai aturan kos ya disini ditanyakan adalah X ya ini ada dua sisi yang diketahui dan satu satu sudut yang diapitnya lihat perhatikan kalau kalian perhatikan nih A kuadrat ini A sama dengan sisi yang lainnya B kuadrat C kuadrat dikurangi 2B kos yang dihadapannya sisi A nah gitu jadi juga sama berarti nanti X kuadrat kalau saya jawab di sini jawab X kuadrat Hai Sama dengan 4 kuadrat Hai ditambah dengan 8 kuadrat sisi yang lain kan dikurangi dua kali sisi yang lain dua kali empat kali delapan kali kos sudut yang dihadapannya X kos berapa 330 80-an dia sip batin anti X kuadrat sama dengan 4 kuadrat 16 ditambah 8 kuadrat itu 64 kurangi 2 keren saya dulu gini 2 kali empat kali delapan kali kos 30 berapa setes setengah sip ini kita keren cerita cerit asik jadi nanti ini berapa ini 16 tambah 64 80 80 dikurangi dengan 4 kali 8 32 32 sip 80 dikurangi 32 jadi berapa 48 asik Oh cerai nih X ku kuadratnya kalau X nya gimana berarti X nya adalah ya akar ya akar ya kalau ini ku kuadratnya hilang berarti diakarkan agar 48 sama aja dengan berapa coba yuk 48 itu sama aja 16 kali 3 ya enggak 16 kali 3 48 akar 16 berapa 4 nah akar 3 berapa susah ya udah biarin berarti akar 3 Oh berarti disinilah nilai X nya jadi nilai X nya itu adalah berapa sini 4 akar 3 nah udah gitu ya jadi disini X nya itu sama dengan 4 akar 3 Oh cerai Bro Oh cerai sip gitu ya Jadi kalau diketahui dua sisi satu sudut paketnya aturan kos tapi kalau pakai diketahunya dua sudut nah dua sudut satu sisi Hai satu sisi paketnya aturan apa sini ya pakai nanti pakai aturan scene nah kutunya sip sampai sini dulu dadah see you bye bye assalamualaikum